oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel petani pemula banjar negara oke pada sore hari ini saya sedang berkunjung ke lapangan desa pekauman kecamatan madukara dan kebetulan di belakang gawang lapangan ini terdapat ada dua pohon durian teman teman untuk jenisnya sendiri katanya sih jenis durian varitas durian lokal sih memang varitas durian unggul dari termasuk salah satu durian unggul dari kabupaten banjar negara dan di depan saya ini ada teman saya yaitu mas hartono sedang membersihkan rumput-rumput liar yang ada di sekeliling atau di bawah pohon tersebut dan disini juga ada mas miftah selaku perawatnya mereka sama-sama saling merawat pohonnya oke oke selamat siang selamat siang mas boleh minta waktunya sebentar boleh ini kan saya penasaran sekali loh mas ada bibit ada pohon durian kok di bawah di bawah maksud saya di belakang lapangan desa pekauman ini bertujuannya untuk apa sebenarnya gini mas ini memang sengaja saya tanam di lapangan ya supaya aset dari jalan itu mudah oh betul ini buat sampel mas sampel durian sinimal ini umpul 2 tahun setengah 2 tahun setengah baru ya 2 tahun setengah ini tinggal nunggu buah aja oh tinggal nunggu buahnya aja untuk ukuran tingginya kira-kira berapa meter ini mas ini udah sekitar 3 meter pun lebih 3 meter lebih ya padahal belum ada 3 tahun kok pertumbuhannya subur banget ya mas ya memang durian itu kalau sinarnya cukup betul serta perawatan dan pupuknya cukup itu cepat besar mas oh dan cepat berbuah berarti ini termasuk untuk simbol desa pekauman sini ya untuk simbol simbol ini nanti kita bikin gapura ya mas itu yang di sebelah tengah ini kan kosong kenapa gak ditanam satu lagi nanti saya bikin gapura disini mas oh gapura oh karena asli durian sinimal itu dari sini nanti saya bikin bikin logo disini logo durian oh iya siap-siap itu baik sekali tujuannya ya menyusul lah paling ya ya oke nanti nanti nak kabarin lagi kalau mau-maule bikin gapura disini oke siap-siap untuk rasanya sendiri mas durian simimang kan banyak orang yang belum tahu ya sementara penjelasannya dulu ya mas karena belum musim sekarang kalau rasanya jangan tanya lagi deh mas kalau yang sudah kalau sudah pernah ya sudah pernah makan durian enggak mau durian yang lain itu otomatis durian lokal asli sini berarti asli desa pekauman kecamatan Madukara asli sini oh iya bisa diterima untuk kita jalan-jalan ke pohon hidupnya oke siap untuk warnanya sendiri warnanya kuning warna buahnya kuning ya kuning warnanya kuning bijinya kadang gak ada walaupun ada masih kecil banget oh iya ini berarti sudah dapat izin dari pemerintahan sini ya mas untuk kelompok tanimimang jaya ya sudah harus-harus malah harus diizinkan kalau gak diizinkan ya kalau boleh buat oh iya berarti semangatnya membara sekali ini ya mas harus ini demi masa depan anak-anak kita mas oke siap-siap karena kita mempunyai produk unggulan kenapa tidak dikembangkan ya ya produk unggulan ini produk punya kita sendiri disini kenapa gak kita kembangkan ya dikelola ya bahkan punya orang lain punya sendiri juga ada dan juga mampu bersaing di luar-luar sama ya mas mampu berani ini udah pernah jadi juara nasional kalau duran- duran sekarang itu lewat mas oh iya mas ini kalau misalkan nanti teman-teman saya yang ada di konten video ini berkomentar membutuhkan bibitnya nanti bisa hubungi siapa mas kita siap kita bisa mas Mirta juga bisa pembibitan itu ada masih ribuan oh berarti ada bibitnya itu masih ribuan mas oh di sebelah sana ya kurang 50 cm sampai 1 meter setengah ada yang congkelan ada itu oh di sebelah untuk congkelannya tingginya berapa itu tingginya kurang lebih 2,5 meter up oke 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 siap 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 berarti ini mas mas ini sedang memantau perkembangannya ya iya nanti kita boleh lihat-lihat ke sana kira-kira berapa tahun lagi ini dapat berbuah mas ini 1 tahun setengah lagi sudah benar buah mas oh iya 1 tahun setengah sudah benar buah pasti itu sudah benar buah oke oke siap oke mungkin itu saja dulu ya mas yang bisa saya komentari di sore hari ini terima kasih sekali sudah berkenaan menyempatkan waktunya ya mas oke lanjut-lanjut saya akan mereview dulu ini teman-teman sudah dijelaskan untuk usia pohonnya kurang lebih sekitar hampir 3 tahunan teman-teman dengan cabang menyeluruh rimbun batang kokoh teman-teman bisa dilihat tadi untuk perawatannya juga pemupukan lalu penyemprotan sudah dijelaskan untuk lebih detailnya saya akan vlog lagi di kesempatan video berikutnya ya teman-teman oke kita lihat lebih dekat lagi ya ini kokoh sekali batangnya saya pegang untuk kira-kira teman-teman oke di sebelah sana juga ada ya ini satu lagi teman-teman satu lagi ini sedang mengalami fase tunas baru teman-teman bisa dilihat untuk daunya itu sangat sehat sekali di jauh tua dan untuk batangnya juga kekar sekali teman-teman bisa dilihat ya ini tidak terlepas dari perawatan yang konsisten oleh kelompok tanimimang jaya yang ada di desa kami teman-teman oke ya di sebelah karena lapangannya lapangan desa pekauman kejamatan kejamatan madukara kita lihat memutar di sekelilingnya teman-teman oke kita lihat dari kedekatan daunya teman-teman sehat sekali terhindar dari penyakit oke teman-teman mungkin itu dulu yang bisa saya vlog pada sore hari ini semoga ada manfaatnya ya teman-teman jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe oke mungkin cukup sekian perjumpaan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh